yang terus berkembang, program kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam perlu dipokuskan untuk mendukung pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur yang berkualitas, inovasi, serta peningkatan kualitas layanan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan dunia usaha. Melalui pelaksanaan program yang optimal serta tepat sasaran diharapkan kawasan Batam dan Sabang mampu memanfaatkan potensi geografisnya yang terletak di jalur perdagangan internasional strategis sehingga dapat berkembang dan bersaing dengan tujuan investasi, perdagangan, industri, dan juga pariwisata. Tentunya secara maksimal. Selain itu, dengan keterbatasan alokasi anggaran, program kerja BPKS dan juga BP Batam, juga perlu mempertimbangkan pola kolaborasi, kemitraan dengan pihak terkait seperti kementerian atau lembaga, pemerintah, BUMN, sektor swasta dalam rangka mengembangkan kawasan Batam dan Sabang. Untuk itu, kami persilakan kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam untuk dapat memperkenalkan anggotanya, Pak. Dan tentunya menyampaikan paparan juga terkait program kerja dan anggaran kementerian dan lembaga tahun anggaran 2025 serta target penyelesaian roadmap kementerian atau lembaga dan perlu diingat, Pak, durasinya hanya sampai jam 5 ya, jadi kami persilakan. Silakan untuk izin pimpinan. Saya interopsi dulu. Silakan. Ya, terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan jadwal hari ini, kita rapat dengar pendapat RDP dan rapat kerja dengan BP Kewasan Sabang dan BP Batam. Saya melihat Kepala BP Kewasan Sabang sudah hadir, tapi Kepala BP Batam diwakili. Jadi kami ingin mengetahui kenapa BP Batam ini diwakili kehadirannya, tidak hadir langsung Kepala BP Batam, supaya nanti kita lebih jelas rapat ini banyak hal yang ingin kita sampaikan. Terlebih dahulu, atas izin pimpinan kami ingin mengetahui terlebih dahulu penjelasan terkait ketidakhadiran Kepala BP Batam sesuai dengan undangan Komisi 6 pada hari ini. Terima kasih, pimpinan. Saya kembalikan kepada pimpinan. Ya, terima kasih, Saudaraku. Ini ada surat dari Bapak Muhammad Rudi, Kepala Batam Penguasan Batam. Hal berkaitan izin cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, mengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang setelah peraturan komisi pada menemukan nomor 2 tahun 2014 tentang tapan dan jawaban pemilihan Gubernur dan Wakil-Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 mengamanatkan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Rudi, Jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan ini mengajukan permohonan cuti selama masa kampanye dimulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 dalam rangka kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Demikian permohonan cuti ini saya buat untuk dapat dipendemangkan sebagaimana mestinya. Ya, ini kami mendapatkan surat dari Bapak Muhammad Rudi. Berkait dengan instruksi saya tadi, apakah memungkinkan kita lanjutkan rapat dengan BP Batam tanpa kehadiran Kepala BP Batam langsung? Ya, saya kalau saya usulnya seharusnya hadir lengkap apalagi ini rapat perjalanan kita. Namun saya kembalikan kepada pimpinan bagaimana baiknya dan juga anggota Komisi 6 yang lain. Saya hanya tadi meminta penjelasan terkait dengan ketidakhadiran Kepala BP Batam yang sudah dibacakan surat cutinya oleh pimpinan. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ya, pimpinan. Terus pimpinan. Kiri. Silahkan. Ya. Seingat saya kalau cuti kampanye itu itu kan pada saat kampanye kalau memang ada panggilan DPR itu dia bisa datang ke DPR mencabut cutinya. Artinya tidak tertanggal 25 September sampai tanggal 27 November. Kan begitu Pak Purwanto ya. Artinya beliau ini bisa hadir Pak. Mungkin saya tambah sedikit. Kalau menurut undang-undang ya lho Pak. Jadi menurut undang-undang sekarang ini setiap kontestan pemilu harus melakukan cuti sejak dia ditetapkan sampai dengan Hamin 3. Jadi tidak ada klausul yang menyebabkan dia harus kembali. Gitu Pak Pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan. Terus saya pimpinan. Bentar saya belum selesai. Oh. Ya. Tadi minta konfirmasi saja. Kalau memang aturan yang demikian ya memang harus full pada saat mengajukan cuti dan akhir daripada kampanye ya itu memang tersusun dengan aturan KPU-nya. Nah hari ini tentunya Komisi 6 sebahagian besar ingin berkenalan dengan Pak Rudi tersebut. Karena banyak hal yang akan dibicarakan terhadap perihal pengembangan Batam ke depan. Batam sebagai hub internasional yang diharapkan ini merupakan bahagian yang dapat menyaingi daripada Singapura bahkan juga negara-negara tetangga yang lainnya. Ini kan bukan kami tidak menghargai Pak Purwanto. Namun kehadiran beliau sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman Komisi 6. Saya sepakat kalau memang teman-teman dari PKS yang mengatakan sementara di hall ataupun ditunda terlebih dahulu menunggu kehadiran dari Pak Pak Rudi kami juga menyetujuinya. Untuk itu kami serahkan kepada pelur agar ditunda saja rapat ini. Bimbinan, terima kasih. Izin Bimbinan. Saya Kawendra Fraksi Gerindra. Hari ini saya agak kecewa. Kenapa? Karena sepertinya BP Batam tidak serius untuk menerima panggilan dari kita mengajak rapat di sini. Karena kita sama-sama tahu kalau bicara kepentingan politik semua ada kepentingan politik. Ya kan? Semua ada agenda kampanye. Ada juga ada agenda kampanye. Kami juga sama punya kewajiban itu. Tapi kalau tidak serius seperti ini harusnya dari awal mundur aja nih kepala BP Batam. Nggak perlu juga dia pakai cuti-cuti segala atau tinggal beberapa bulan lagi kan. Mungkin saran saya mudah-mudahan teman-teman setuju kita tunda aja untuk BP Batam ini. Terima kasih. Ada lagi teman-teman? Baik. Pak Pur. Ada pertanyaan sedikit. Yang mewakili ini sebagai PJ atau apa? PLH. Kalau PLH tentunya itu ada keputusan khusus. Ini monggo pimpinan untuk disikapi sehingga itu kalau PLH kadang-kadang bisa juga mendengar dan memutuskan. Silakan. Ya. Kami memberikan kesempatan kepada Pak Pur untuk menjelaskan. kami selamat menikmati